Sinopsis buku harian seorang istri hari ini 24 Mei 2022 Menyedihkan nyawa Nana tinggal sejengkal Kali ini kita akan disuguhkan kesengsaraan seorang Nana Situasi dalam harian seorang istri benar-benar belum berubah Kepahitan masih jadi milik Dewa dan Nana Junior belum sembuh, Nana malah ikutan sakit Di sisi lain kedukaan juga datang melanda Dewa dan Nana dengan meninggal dunianya Silia Rumah tangga mereka benar-benar terguncang Belum lagi dengan sakit yang diterita oleh Nana Bu Fala seperti mendapatkan energi baru Dia lantas menebar kabar buruk Memang sakitnya Nana tidak seberapa parah Namun mulutnya Bu Fala benar-benar luar biasa Nana bahkan dikabarkan sakit parah Bahkan nyaris meninggal dunia Semua yang dilakukan Bu Fala masih dengan tujuan yang sama Menghansurkan keluarga Dewa karena dirinya tidak menyukai Nana Kisah lebih menyedihkan lagi-lagi menimpa Nana Kali ini penjahat lainnya yaitu Kelvin dan Alia mencuri obat yang sedang dikonsumsi Nana Bisa dibayangkan, kelakuan mereka ini sepertinya punya hubungan dengan Bu Fala Yang ingin sekali menghilangkan Nana dari sisi Dewa Dengan dicurinya obat-obatan milik Nana ini bisa dipastikan Nana akan semakin parah sakitnya Namun Dewa tidak mungkin hanya berdiam diri Benar-benar kurang ajar si Kelvin dan Alia Sudah jauh-jauh Dewa memesan obat ini dari Singapura Berharap Nana bakal sembuh Nyatanya obat tersebut dicuri Kelvin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton